Pemirsa sebuah gudang tempat penyimpanan peledak kembang api di Kecamatan Balung Jember dirisakan warga setempat. Keberadaan gudang tersebut diduga hanya memiliki izin distributor tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Kini keberadaan gudang tersebut dalam pengawasan pihak berwajib. Kepala Desa Balung Lor dan jajaran perangkat desa setempat, kami sore mendatangi lokasi gudang penyimpanan mercon kembang api yang berada di Jalan Madura, desa setempat. Berbagai mercon kembang api beragam jenis diduga tersimpan dalam gudang yang berada di tengah permukiman padat penduduk tersebut. Adanya pemeriksaan dilakukan menyusul belakangan ini keberadaan gudang tersebut menuai keresahan warga. Selain selalu tertutup, lokasi gudang bahan peledak ini berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk sehingga warga kerap khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gudang penyimpanan mercon kembang api ini merupakan milik toko Vegas Balung. Namun sejauh ini kepala desa setempat mengaku belum menerima surat izin pemberitahuan dari pemilik gudang. Dan jika keresahan warga terus menguat, pemerintah desa akan mengadukan perkara ini ke polisi. Sementara itu kepolisian sektor Balung terus melakukan pemantauan adanya gudang penyimpanan mercon kembang api, yang dikhawatirkan warga ini. Soal izin gudang, polisi memastikannya hanya berupa izin distributor atau menjual. Mengenai izin usaha penyimpanan, Polsek menegaskan belum mengetahuinya. Sebab hal itu merupakan wewenang kepolisian daerah Jawa Timur. Itu kewenangannya yaitu kewenangan daripada pihak pusat, sekolita ataupun kampus poli. Kita juga hanya melakukan pengawasan, hanya melakukan penertiban. Tetapi untuk mengeluarkan izin, kewenangannya bukan dari Polsek. Untuk diketahui bahwa momen menjelang bulan puasa Ramadan, penjualan mercon kembang api mulai marak dilakukan. Sehingga ini menjadi atensi pihak berwajib untuk melakukan pengawasan. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.